Sahabat Mutiara Keluarga Yang Terkasih Renungan Hari Ini Hari Selasa Minggu Advent Pertama Yaitu Lukas 10 Ayat 21-24 Ucapan Syukur Dan Bahagia Yesus Anak Allah bergembira dalam roh kudus dan bersyukur kepada Bapaknya karena Bapaknya telah menyembunyikan rahasia keselamatan dari orang-orang yang sombong dan angkuh tetapi menyatakannya kepada orang-orang yang rendah hati dan percaya kepadanya Dia juga menegaskan bahwa dia adalah satu-satunya yang mengenal Bapaknya dengan sempurna dan dia juga satu-satunya yang dapat menyatakan Bapaknya kepada kita Dia juga menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita dapat melihat dan mendengar hal-hal yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi dan raja-raja sebelumnya Sahabat mudiara keluarga, apa yang kita pelajari dari firman ini? Kita belajar untuk bersyukur dan bergembira atas kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus Kita tidak layak untuk menerima kasih dan pengampunan Allah Tetapi Dia telah memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma Kita hanya harus bersyukur dan memujinya setiap hari Kita juga belajar untuk rendah hati dan percaya kepada Yesus yang telah memberikan kita hikmat dan pengertian yang melebihi orang bijak dan pandai di dunia ini Kita tidak dapat mengandalkan akal budi atau pengetahuan kita sendiri untuk memahami rencana Allah Kita harus mau belajar dan mengikuti ajaran Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup Maka mari kita terapkan firman Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari Bersyukur, rendah hati, dan bersaksi tentang kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Berkah Dalam, Salam, Sukacita, Kasih Selamat menikmati